Pembangunan infrastruktur menjadi penunjang bagi pembangunan kesejahteraan di daerah. Sejalan dengan program pemerintah, Induk KUD menggandeng kemitraan dengan sejumlah investor untuk membangun di daerah tertinggal dan perbatasan. Sejalan dengan program pemerintah, dibawa Presiden Jokowi Dodo, sejak beberapa tahun belakangan, Induk Koperasi Uni Desa menggandeng Duk Kapital untuk bekerjasama dengan para investor agar datang dan memperdayakan masyarakat daerah-daerah perbatasan di Indonesia. Ada sembilan program yang siap dikembangkan oleh Induk KUD, meliputi program 1 juta hektare, lahan kasingkong baru dan pabrik tapioca, 10 ribu kapal melayan dan sistem operasi perikanan, 500 pabrik kelapa sawir kecil yang ramah lingkungan, 100 ribu hektare proyek eco-aquaculture, produksi telur dan ayam petelur, e-commerce, banking and finance, perumahan, serta rencana pengembangan sumur minyak tua. Khususnya di daerah-daerah terpencil, di mana ketersediaan listrik itu sangat terbatas. Kita tidak bisa membantu nelayan atau membantu petani di pelosok-pelosok tanpa ada listrik. Ketika kita punya niat untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan, tentu kita akan masuk kepada bukan hanya produksi bahan baku, tapi kita masuk pada pengolahan atau pada industri. Dan industri ini sangat membutuhkan tenaga listrik. Saat ini dari 9 program, 6 program sudah mulai berjalan dengan menggandang mitra dari investor berbagai negara, salah satunya kontrol net internasional dari Taiwan yang berencana membangun seribu unit pembangun listrik ramah lingkungan di perbatasan dari daerah-daerah terpencil yang nantinya akan mengalirai usaha dan industri milik nelayan dan petani. Nilai investasi yang ditanamkan dalam proyek ini mencapai 1 miliar dolar Amerika. Diproyeksikan, investasi itu akan memberikan nilai ekonomi lebih dari 20 miliar dolar Amerika di wilayah-wilayah itu. Saya berharap untuk mempercayai kompetensi untuk mempercayai dengan firma dolar Amerika di wilayah-wilayah untuk investasi dalam microgrid untuk Indonesia dan Rengwan. Saya berharap untuk mempercayai perjalanan perjalanan yang pertama di wilayah-wilayah itu adalah 1 miliar dolar untuk 1,000 dolar Amerika di wilayah. Dan juga untuk energi ekonomi. Saya rasa energi ekonomi untuk microgrid adalah sangat penting. Untuk mempercayai perjalanan, jadi kami boleh mencoba menguroyo mempercaya manis dan juga dan lainnya, kami boleh mencoba tolim. Dalam serudah kita bisa bert yang kamu danана hots, dan akan kulit kepada manusia savoir lebih informasi. Pada tahap awal, fokus program Indoka Ude ini akan dilakukan di daerah Jambi, Bangka, Maluku Utara, serta akan mengembangkan ke daerah-daerah lainnya. Selain dengan kontrol net, Indoka Ude juga bekerjasama dengan mitra lainnya, yakni Sampian Pred Veser Srisko Ltd dari Taiwan, Sumber Petrolum Cemerlang, dan San GPS Ina Asia Dar Malaysia. Tim Liputan, Berita 1.